Hey guys, welcome back to my channel Aku Tresnani, salam kenal semuanya Aku udah gak sabar banget Untuk membahas topik yang satu ini Ini berdasarkan pengalaman aku sendiri Gimana sih caranya aku gak attract Pekerjaan baru menggunakan The Love Traction Secara spesifik Dan berhasil Dengan cepat, oke? Dan ada beberapa orang yang sudah request video ini Dan aku mau sharing sama kalian Karena aku pengen kalian coba Because it really works like magic So, let's get started Aku tau ini lagi masa pandemi Orang-orang lagi kesulitan banget Cari pekerjaan baru Kalau misalkan di kalian berhasil Kalian harus balik lagi ke video ini Dan tinggalin komen di bawah Oke? Dan jangan lupa untuk Siapin kopi, popcorn Atau kalian catat supaya kalian gak lupa Karena ini topiknya Wow, kalian harus coba Beneran deh Aku bakal transparan banget sama kalian Aku gak akan nutup-nutupin apapun Sampai ke nomor-nomernya segala Karena aku bener-bener ingin Jujur sama subscriber aku Aku gak mau ngada-ngada Aku gak mau bohong-bohong Yang pertama Ini contoh waktu aku scripting pertama kali Soal kerjaan dan kemudian terjadi Ini fotonya Jadi ini foto pertama kali aku scripting Ada tanggalnya Dulu aku tuh scripting Cuman kayak sedikit-sedikit gitu loh Jadi kayak cuman poin-poinnya doang Kayak I'm so happy and grateful Akhirnya aku dapat pekerjaan baru yang jauh lebih baik Aku dikelilingi orang-orang yang menyenangkan Dan by the way Aku juga pernah ngebahas tentang afirmasi Atau gimana caranya aku nulis scripting itu Di video yang ini Dan aku juga pernah ngebahas tentang The law of attraction sukses aku Sukses story Itu di video yang ini So, kalian bisa kepoin disitu Balik lagi Jadi aku scripting kan tuh Scriptingku masih sedikit-sedikit Nah, terus udah gitu Aku akhirnya interview waktu itu lewat telepon Karena itu perusahaan luar negeri Setelah semuanya berjalan dengan lancar Aku menunggu hasil dong ya Aku menunggu beberapa hari Tapi selama beberapa hari itu Aku gunakan dengan scripting Aku scripting itu kayak Seolah-olah aku udah diterima Dan aku bilang aku bersyukur banget Yes, akhirnya aku diterima Dengan gaji Aku tulis aja ya Ini aku bener-bener transparan sama kalian Aku nulis gini Dengan gaji 15 Eh, gak, gak, gak Aku lupa ya Aku nulisnya 13 juta atau 15 juta Aku lupa Nah Udah dong Aku beberapa hari aku tulis kayak gitu Nah, terus Malemnya sebelum tidur Aku visualisasi Jadi kalian juga bisa mendengarkan Lagu meditasi ini di Youtube Nanti linknya aku taruh di deskripsi Nah Aku gak tau kenapa ya Setiap aku mendengarkan musik ini Ini bener-bener kayak magic Tau gak sih? Serius Jadi aku udah pernah coba beberapa kali Dan berhasil Ini tuh kayak musik Untuk menghipnotis diri kita sendiri Untuk mendapatkan pekerjaan baru Jadi ini musik khusus Untuk attract pekerjaan baru Gak bisa buat love Gak bisa buat kesehatan Gak bisa buat apa Jadi sebelum kalian mendengarkan Musik meditasi subliminal ini Kalian take a deep breath Selama 3 kali Supaya kalian relax Dan kalian pejamkan mata Kalian bayangkan Ada di sebuah ruangan Di depan kalian itu meja Disitu ada satu orang Dan kalian berdua berdiri Kemudian berjabat tangan Kalian bayangkan Dan dengarkan suaranya Si orang ini berbicara Selamat ya Kamu diterima Dan kalian lihat Ada sebuah kertas di meja Yang berisi Over letter gaji untuk kalian Nominalnya kalian terserah Mau ngebayanginnya berapa Kalian bayangin secara jelas Waktu itu aku ngebayanginnya nih ya Satu setengah tahun yang lalu Aku ngebayangin 15 juta Gitu kan Kemudian Tanda tangan deh Oke jadi Selama masa menunggu Pengumuman lolos atau enggaknya Kan aku melakukan Yang pertama Scripting kan Terus yang kedua Aku visualisasi sebelum tidur tadi Oke Kita bener-bener harus Clear ngebayangin Apapun yang kita mau Kayak selamat kamu diterima Berjabat tangan Terus Kamu bayangin Surat kertas overlay Kertasnya tuh ada di depan kamu Yang ketiga Ini bener-bener powerful banget Kalian harus coba ini Terutama untuk kalian Yang udah selesai interview Dan kalian tau lokasi kantornya Dimana Jalan apa Oke Kalian Kalau udah tau lokasi kantornya Bayangin kamu Akan ngelewatin jalanan itu Tiap pagi Nah dulu aku nyoba ini Nah dulu aku nyoba ini nih Dulu aku visualisasi Jadi aku udah tau Lokasi kantor aku Waktu itu di daerah SCBD Waktu itu Aku ngelewatin jalanan itu Sekitar dua kalian Aku lagi naik busway Aku inget banget Aku berdiri Terus pas aku ngeliat jalanan itu ya Pikiran aku tuh bilang gini Liat aja Suatu hari nanti Gue bakal ngelewatin jalanan itu Setiap hari Setiap pagi Terus aku ngeliat gedungnya Sampai udah Menjauh 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 gitu Aku tuh ngebayangin kayak Aku bakal kerja di gedung itu Tiap hari aku akan ngelewatin jalanan ini Beneran Aku ngebayangin kayak gitu Dan bener dong Akhirnya Sehari atau dua hari kemudian Aku diterima Dan Aku menunggu nih Overlaternya Aku gak tau Aku dapet gaji berapa waktu itu Dan akhirnya Overlaternya turun juga nih Lewat email Dan aku bener-bener kayak shock Aku merinding Aku Mendapatkan gaji Exactly sama Seperti apa yang aku tulis Seperti apa yang aku bayangkan Terus aku kayak Wow Berarti ini scripting powerful banget ya Karena waktu itu aku masih Baru-baru banget nih Nyoba scripting Masih nyoba-nyoba gitu loh Dan ketika pertama kali aku nyoba dan berhasil Aku kayak Wow Aku harus coba terus nih Gitu Dan setelah ini semua aku lakukan Beneran dong guys Setiap harinya Aku pergi ke kantor itu Ke gedung itu Dan melewati jalanannya setiap harinya Kalau kalian masih ada di momen Menunggu pengumuman lolos atau tidaknya Atau kalian masih menunggu panggilan kerja gitu ya Jangan pernah kalian update status tentang kesulitan kamu di media sosial Jangan ceritain kesulitan kamu ke banyak orang Aku tahu nih banyak yang mungkin diantara kalian di PHK Atau mungkin kalian masih bekerja nih sekarang Tapi lingkungannya toksik Gaji kalian dipotong 50% Dan ada yang mungkin dagangannya gak laku juga Bisnisnya down Tapi jangan pernah kalian bilang kayak Kenapa ya hidupku begini banget Hidupku sulit Kenapa orang-orang kayaknya mudah aja gitu 2020 kayaknya sial deh buat aku Aku banyak cicilan Dan kayaknya aku akan kesulitan bayarnya Ketika kamu melakukan ini semua Kamu malah akan menarik kesulitan lebih banyak dalam hidupmu Di kitab suci manapun Juga diajarkan untuk bersyukur Jangan pernah mengeluh Karena ketika kita bersyukur Kita akan seperti magnet Menarik keajaiban Menarik kebahagiaan lebih banyak dalam hidup kita Dan jangan lupa bersedekah Kecil-kecilan aja Bersedekah tuh gak harus besar nominalnya Misalkan kalian bersedekah ke abang gojek Atau gofood Atau misalkan abang beca Abang makanan Tukang jualan nasi goreng misalnya It's okay Ketika kalian bersedekah Ketika kalian bersyukur Padahal kalian lagi sulit Itu seperti keran Jadi Kalian sama aja membuka keran Dan mengalirkan abundance Into your life Dengan mudah Seperti magnet Dan semua yang terjadi di hidup kita itu Memiliki alasan yang kita tidak tahu Kalian bisa bilang Terima kasih atas tantangan ini Terima kasih atas pengalamannya Terima kasih atas rasa sakit ini Terima kasih atas pelajaran yang telah kau berikan untukku Semuanya sudah ada di masa lalu Dan aku sudah memaafkannya Kalian lakukan afirmasi seperti contoh yang pernah aku buat di video ini Setiap harinya Udah Gitu aja guys Cara attract kerjaan baru Gampang banget gak sih? Nih ya guys Aku tuh tipikal Yang gak suka juga Kebanyakan teori Dan aku tahu Mungkin banyak channel The love tradition Di luar sana Yang ngajarin kalian itu Terlalu banyak teori Yang bikin kalian tuh pusing Aku maunya Kalian langsung praktek Saat ini juga Gampang banget guys Nge-attract pekerjaan baru Kayak yang aku bilang tadi Yang pertama kan Scripting Yang kedua visualisasi Yang ketiga Jangan pernah ngeluh Atau tulis kesulitan kamu That's it Selesai Karena percaya sama aku Ini bener-bener works like magic Sebelum aku menggunakan ini semua Aku tuh guys Percaya sama aku Ini aku bener-bener transparan sama kalian Dari tahun 2016 Sampai tahun 2018 Aku tuh sulit banget cari pekerjaan baru Aku pernah nganggur satu tahun Karena apa? Karena mindset aku waktu itu Aku mikir cari pekerjaan baru itu sulit Kayak hidupku tuh gini-gini aja gitu That's why aku memulainya Satu setengah tahun yang lalu Dan bener-bener ini merubah hidupku Jauh lebih baik Oke Ini adalah screenshot Cara aku nge-attract pekerjaanku yang kedua Di bulan Februari kemarin Dengan cara yang sama Yaitu scripting Visualisasi di malam hari Menggunakan subliminal musik yang tadi Dan juga aku ngebayangin yang ketiga Everything is easy Dan aku Bener-bener melakukannya effortlessly Aku gak yang berharap Aku cuma iseng-iseng doang Dan aku gak berusaha keras Aku hanya bilang di awal bulan Aku percaya Kalau sebelum bulan ini berakhir Aku udah dapet pekerjaan baru Dan itu bener dong Ini adalah Overletter yang mereka kirim untuk aku Kalian bisa lihat tanggalnya Aku gak ngada-ngada Ini aku screenshot Aku cari-cari emailnya Dan masih ada Jadi aku tunjukin sama kalian Oke ini adalah bukti aku scripting Dan bukti termanifestasinya tanggal berapa Itu gak memakan waktu lama untuk aku Kayak sekitar Ya sebulan Eh dua minggu sampai satu bulan lah Kalian bisa coba ini Oke guys kayaknya Kayaknya pembahasannya sampai sini dulu Aku berharap Video ini bisa menginspirasi kalian Bisa membuat kalian lebih semangat Dan satu hal yang harus kalian tahu Setiap orang itu berbeda-beda Ada yang nge-attractnya cepat Ada yang lama Because we never know Ketika ngomongin the love station Kita gak akan pernah tahu Kapan Mungkin ada sebagian orang yang Termanifestasinya malam ini Ada yang besok Ada yang seminggu kemudian Ada yang butuh berbulan-bulan Ada yang tahun depan mungkin We never know Jadi jangan pernah ditunggu Karena Semakin kita tunggu Semakin kita berharap Semakin kita terikat Dan itu tidak akan pernah terjadi Tapi ketika kita lepasin aja Kita percayakan ke langit Disitu kalian akan dapat So Ya selamat mencoba And good luck Bye bye